Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu Dan diberi kelancaran dalam segera urusannya ya Ya, video kali ini saya di video yang dulu pernah Bikin video tentang setek pohon rimbang sama pohon terong ya Dulu saya pernah bilang, selama 7 hari nanti saya mau kasih tunjuk kepada kalian Apakah pohon yang disetek sama kang ajat waktu itu Berhasil atau gagal, kita langsung cek aja ya Sekarang sudah pas, sudah sekitar 7 hari Kita lihat aja tanamannya Nah, kita ini sudah bisa dilihat teman-teman Ini adalah pohon terong yang waktu di video sebelumnya itu Sudah disetek ya sama kang ajat, lihat Nah, ini karena waktu di video yang dulu kan ini masih banyak daun-daunnya Nah, berhubung sekarang ini kelihatannya sudah kayak jadi Jadi, si daunnya dibuang-buangin aja Nah, ini sekarang kang ajatnya sudah ada, katanya mau dibuka Kita lihat aja ya Ini lihat Jadi, kalau dulu kan disungkup itu jadi nggak masuk hama, teman-teman lihat Nah Tuh Bisa dilihat kan, nah ini Prosesnya selama 7 hari ternyata Bisa numbuh Jadi, bisa dibilang berhasil ya Nah, dan untuk yang satu lagi Kita tunggu hasilnya bagaimana Nah, dan yang ini juga Berhasil teman-teman Tapi, ininya Nanti dulu dibukanya ya Takutnya ya Apa itu tunas barunya Belum benar-benar nempel Kita coba buka yang ini dulu Nisa tuh, kalau bagus ya Kita itu juga bisa dibuka Kita lihat Ini selama kurang lebihnya 6 harian ya Nah, lihat teman-teman tuh Ada bekas Itu ya Nah, ngebelahnya disini nih Tuh Jadi, bisa dibilang ini berhasil Cara yang waktu di video sebelumnya dikasih tahu kepada kalian Ternyata cukup simple dan berhasil juga ya Untuk dilakukan Sebetulnya bukan pohon terong aja ya Yang bisa disetek Jadi, macam-macam pohon pun bisa Tergantung kita mau di Kawinkannya dengan jenis apa ya Kita lihat dulu Nah, kayak pohon alpukat Bisa Terus pohon jambu Bisa Dan yang sebagainya Nah, ini Yang dua ini adalah Di video sebelumnya kan udah dibilangin Sekarang kita kasih bukti kepada kalian Bahwa Nyetek dengan cara simple itu Atau bisa dibilang address ya Kalau kata gaulnya Cukup berhasil ya Lihat Nah, dan seperti biasa ini Ada yang udah jadi ya Udah bagus Jadi, udah beberapa minggu kita addressnya Dan Tumbuhnya bagus juga Nah, lihat Nah, ini adalah Contoh pohon terong yang udah di address ya Atau udah disetek Nah, ini udah agak lama Lihat, udah numbuh Jadi, kita tinggal nunggu berbuahnya aja Bisa dilihat Tuh Bagus kan Nah, jadi buat teman-teman di rumah Bisa dicoba ya Bisa dipraktekin Untuk alatnya sendiri Cuma menggunakan Cuma harus menyiapkan Silet Ataupun cutter Pisau juga bisa Intinya benda tajam Apapun itu Yang tipis ya Terus siapkan Tali rapia Sama plastiknya Dan satu Kalau untuk Pisau nya Itu harus benar-benar steril ya Agar Tidak ada masuk bakteri Atau Nanti Kedepannya terjadi kegagalan Nah, seperti ini nih Lihat Nah, ini kan gunanya Tali itu Buat ngikat ininya Supaya Semakin kuat Nanti pas si Tunas barunya tumbuh Jadi Tidak kegoyang-goyang Kayak gitu kan Misalkan ada gangguan dari angin Atau apa Jadi Tidak mudah bergeser Jadi si tunasnya Kuat ya Jadi Tumbuhnya bagus Nah, dan untuk Plastiknya sendiri Ya, ini seperti ini Teman-teman Nah, nanti diikat disini nih Kenapa diikat? Supaya Yang pertama Tidak diganggu sama-sama Terus tidak terpengaruh sama cuaca Atau sama hujan Jadi Tidak ada perubahan ya Dari pohon yang diatres ini Nah, teman-teman semua Mungkin Video kali ini Cukup sampai disini saja ya Itu saya Ngasih pembuktian Tentang Cara Atres Atau setek pohon terong Dengan cara yang mudah Dan simple ya Ya, mudah-mudahan Video ini ada manfaatnya Buat kalian semua Dan Jangan lupa Buat kalian yang belum Subscribe ke channel ini Silahkan Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga Loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan Notifikasi Setiap channel ini Mengupload video terbaru Oke semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh